Assalamualaikum Sobat Tani, Sobat Online semua Selamat siang Alhamdulillah ini cuaca agak mendung Di hari ini Minggu 7 April 2024 Perkembangan Melon Hidroponik NFT yang Honey Gloop Untuk Tandon 1 menunjukkan pertumbuhan yang lumayan Bagus dalam arti dengan kondisi yang tersiok-siok Yang tertatih-tatih dengan gejala-gejala wussarium Alhamdulillah masih bertahan ya Walau kayak gini Sobat Alhamdulillah masih bertahan Cuma tanggungan kedua wassalam ya Sudah tiada harapan intinya Kita coba kasih hidrogen peroksida Ternyata telat ya Seperti yang Anda lihat saat ini Ya sudah lah, gak apa-apa ya Gimana lagi? Namanya juga musibah Tapi yang saya pantau ya Saat ini tuh yang saya bilang Bisa dibilang aneh ya Itu beberapa tanaman yang tidak memiliki Yang namanya buah Itu masih segar Sobat Kemarin mananya Oh itu, yang tengah itu ya Dia itu masih segar ya, gak ada buahnya Tapi yang kalau ada buahnya Sudah kayak gini, gak? Sudah kering gini ya Kering kerontang Ya mau gimana lagi? Yang mau tanya-tanya Sobat Bisa cek di kolom komentar ya Yang mau subscribe, yang mau like silahkan Alhamdulillah tandon tiga masih tertolong Tandon pertama masih tertolong Tandon kedua ini yang wassalam ya Kita tunggu sampai kering Kalau sudah kering Coba kita cek buahnya Jika kemanisannya bisa di Kemarin saya cek sih Sepuluhan ini manisnya Jadi lumayan ada aroma dan ada rasa Tapi ya gimana lagi ya Ditambah sirup marjan Rasa melon kayaknya mantep itu rasanya Kayaknya sementara itu ya Update untuk hari ini Terkait perkembangan melon hidroponik NFT Yang di greenhouse nomor dua Atau yang tengah Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Sobatan semua, sobatan semua Telah menonton video saya Selamat siang Salam sehat selalu Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya Untuk perkembangan lebih lanjut Oke terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton